Nah inilah salah satu perbedaan fitur yang dimiliki oleh ZX40PC maupun dengan ZX40HC ZX40PC memiliki fitur tambahan yaitu coolant system Halo para penonton setiap channel youtube PT.Indotara Persada Jumpa lagi dengan tim salah sedapat temen PT.Indotara Persada Hari ini kita akan khusus mereview machinery equipment dan khususnya adalah unit drilling dan milling Orion dengan tipe ZX40HC dengan ZX40PC Nah unit-unit ini sangat cocok untuk para pemisah atau para penonton yang bergerak di industri otomotif, bengkel, workshop Ataupun produksi-produksi besi, baja atau yang berkaitan dengan hal-hal tersebut yang saya sebutkan di atas Dua unit ini sangat cocok untuk kebutuhan tersebut Nah fitur apa yang dimiliki unit ini, spesifikasi apa saja dan benefit apa saja yang akan para pemirsa dapatkan Jika membeli produk Orion dari PT.Indotara Persada Saksikan terus video ini sampai habis dan jangan di skip-skip Oke, nah untuk dua unit ini tipe ZX40PC, ZX40HC merupakan tipe Orion Bench Drilling dan Milling yang sudah dilengkapi dengan fungsi tapping juga Nah dua unit yang sebelah depan saya atau sebelah kiri kanan saya ini memiliki fungsi yang sangat lengkap Sehingga para penonton cukup satu kali beli, semua fungsi, semua kegiatan atau semua produksi bisa dilakukan dengan unit ini Oke, untuk dua unit ini bila dilihat sekilas memang sangat mirip sekali ya Dari segi tinggi, sekilas lebih mirip Dari segi ukuran, dari segi penampilan itu sangat mirip Tapi ada beberapa feature dan ukuran yang sedikit berbeda Nah, di dalam video ini saya akan jelas dan kupas habis feature, keunikan dan fungsinya Oke, sebelum kita bahas ke lebih dalam, kita bahas dulu yang terlihat secara mata Oke, dari bateria fisik dua unit ini sudah dibuat dengan material yang sangat berkualitas Terus dibuild dengan sangat kokoh, presisi, sederhana User interface-nya juga sudah sangat friendly Sehingga penggunaan dua unit ini sangat mudah untuk para penonton yang baru menggunakan unit ini Untuk dari segi coatingnya sendiri sudah menggunakan poliuretan coating dari Jotun, Norway Oke, sehingga unit ini terlindung dari karat Terus untuk tidak mudah karat juga, terus catnya juga tidak mudah pudar Oke, dua unit ini dilengkapi dengan panel gear seperti ini Sehingga pengaturan speed dari spindle speednya sudah otomatis Tidak perlu setting manual atau setting di beltnya Karena sudah menggunakan electric gear motor seperti ini Nah, untuk di sebelah kanan saya ZN40PC dengan ZN40HC memiliki kapasitas drilling untuk case iron sekitaran 40mm Untuk steel dia memiliki maksimal kapasitas sampai dengan 32mm Nah, untuk millingnya dia memiliki kapasitas fast milling 80mm, dua tipe ini End millingnya di 22mm, diameter kolum dari dua unit ini memiliki diameter kolum yang sama dengan ukuran 115mm Oke, setelah kita membahas kapasitasnya, kita akan membahas salah satu dari fitur keunikan dari ZN40PC maupun ZN40HC Nah, kita mulai dari ZN40PC terlebih dahulu ya Di ZN40PC itu sudah dilengkapi dengan safety guard seperti ini ZN40HC pun juga sudah dilengkapi dengan safety guard seperti ini Nah, safety guard ini bisa disetting ya untuk panjang tingginya Memudahkan para pemirsa melindungi atau melindungi para user yang menggunakan unit ini dari hasil bore, hasil milling Nah, itu dengan safety guard ini, user yang menggunakan unit ini sudah pasti aman Oke, kita beranjak ke bagian atas Nah, di bagian atas ini mungkin bagi para pengguna ini sedikit ini ya Banyak tombol-tombolnya Tapi, jika para pemirsa membaca manual book atau mendengarkan review ini Itu dalam satu kali lihat sudah pasti jelas Oke, di sini tertampak untuk tabel spindle speed Untuk ZN40PC sampai ZN40HC memiliki maksimal speed sampai 1970RPM Yang dimulai dari kecepatan 95RPM Nah, bagaimana cara mengatur spindle speed tersebut? Untuk ZN40PC dan ZN40HC Cara pengaturan speednya sama Melalui panel atau tombol yang ada di atas ini ya Nah, untuk acuan spindle speednya Para pemirsa atau para penonton bisa lihat dari tabel spindle speed yang ada pada unit ini Jika para pemirsa ingin mencapai 170RPM Para pemirsa cukup setting ini di angka 1 Ini di angka, di huruf M M, N, L, M, M, H, L Dengan ROMAWI 2 dan ROMAWI 1 Nah, untuk 170RPM Itu artinya di ROMAWI 1, huruf M Jadi, yang ini diputar ke ROMAWI 1 Yang ini diputar ke huruf M Maka, spindle speed yang dihasilkan oleh ZN40PC Itu mencapai 170RPM Oke, kita lanjut ke bagian tengah ini Nah, ini untuk mengatur kedalaman Atau ukuran nanti pas hasil pengeborannya ya Nah, di sebelah kanan adalah modelnya ZN40PC dan di situ ZN40HC Di bawahnya serial number Di bawahnya adalah working capacity Yang saya bilang tadi, drillingnya 40mm Face milling 80mm End millingnya 28mm ya Nah, tadi saya ada salah info 22mm Tapi untuk end millingnya 28mm Nah, kalau untuk ZN40HC Memiliki kapasitas yang sama ya Drilling 40mm End millingnya 28mm Dengan face milling 80mm Nah, jadi dua tipe ini Memiliki dua kapasitas yang sama Terus bagaimana cara pemirsa atau cara penonton untuk menentukan Kapan waktu yang cocok Timing yang cocok untuk beli tipe ini Atau tipe ini Nah, nanti saksikan terus video ini Nah, untuk di sebelah kiri Ini adalah panel dari tombol utama ya Untuk penyakit settingan dari ZN40PC ZN40PC maupun ZN40PC Maupun ZN40PC Oke, di tombol ini adalah tombol untuk mengatur Coolant System ya Nah, inilah salah satu perbedaan feature yang dimiliki oleh ZN40PC maupun dengan ZN40PC ZN40PC memiliki feature tambahan yaitu Coolant System ZN40PC tidak memiliki tambahan feature Coolant System tersebut Nah, Coolant System ini fungsinya apa? Kegunaannya apa? Dengan adanya Coolant System Proses drilling, proses milling, proses tapping Itu untuk mata bor tidak akan mudah haus Jika tanpa Coolant System otomatis seperti ini Para penonton harus menyemprotkan Coolant System itu secara manual Dan itu membutuhkan personal user lagi ya Maksudnya harus dipantau Nah, itu membuat pekerjaan tidak efisien dan tidak efektif Tapi dengan Coolant System seperti ini sudah otomatis ya Jadi, ketika para pemisah melakukan drilling dan milling Jika para pemisah menyalakan untuk Coolant Systemnya Dan keran atau ball force yang di sini dibuka Maka Coolant System akan keluar Coolant System itu bukan keluar terus dibuang ya Nah, tapi di Hasil Coolant System yang sudah jatuh di meja base Atau meja kerja dari drilling milling ini Akan masuk lagi ke penampungan dan digunakan lagi Tapi jika para pemisah tanpa menggunakan Coolant System Maka Coolant System yang sudah terbuang Atau bahasanya itu tidak bisa digunakan lagi Karena tidak ada sistem untuk memasukkan lagi kembali ke penyimpanan Coolant Systemnya Tapi dengan ini setidaknya para pemisah sudah menghemat biaya pengeluaran Untuk oli pendingin atau untuk oli coolantnya Oke, di bawahnya adalah proses untuk Tombol pelepasan clamp ya Atau pelepasan chucknya Nah, yang di sebelah ini adalah tombol off Kalau diputar sebelah kiri Prosesnya akan untuk drilling dan milling Tapi jika para pemisah memilih fungsinya sebelah kanan Prosesnya untuk tapping Oke, kita lanjut ke sebelah kanan Nah, untuk tombol kanan ini digunakan ketika para pemisah menggunakan fungsi tapping Fungsi tombol ini untuk melakukan gerakan reverse ya Jadi ketika para pemisah dalam settingan tapping Jika ingin reverse atau gerakan berbalik Para pemisah cukup tekan tombol ini Oke, kita lanjut ke tombol ini Tombol ini merupakan tombol emergency button dari ZX40PC Tombol ini untuk menyalakan unit ZX40PC Nah, untuk tombol ini adalah tombol stop Jika para pemisah ingin stop bisa tombol-tombol ini Jika ingin menyalakan kembali tinggal tekan tombol ini Oke, kita lanjut ke panel dari ZX40PC Nah, panel ZX40PC memang lebih sedikit Daripada ZX40PC Karena yang seperti saya bilang tadi Feature-nya tidak ada coolant systemnya Nah, di sebelah ini sama Tadi untuk kelepasan chuck Yang di sini untuk mengatur settingan drilling milling dan tapping Kalau di sini untuk tombol reverse Menyalakan stop Emergency stop Nah, kedua tombol fungsi ini hampir sama ya Tapi perbedaan mendasarnya adalah di tombol untuk ini Di bagian coolant systemnya ini Walaupun coolant system ini terlihat sederhana Tapi fungsinya akan sangat efisien dan efektif Jika para pemisah melakukan pekerjaan yang terus-terusan ya Maksudnya produksinya lagi padat Atau produksinya lagi banyak Unit ini sangat cocok sekali untuk kebutuhan tersebut Oke, kita lanjut ke bagian sebelah kanan Dari sebelah kanan unit ZX40PC dan ZX40PC Itu sama ya Memiliki handwheel yang untuk menurunkan spindle sampai ke bawah ya Oke, untuk dua unit ini memiliki spesifikasi spindle travel yang sama Yaitu mencapai 120mm atau 12cm Nah, untuk yang disini ZX40PC memiliki drain valve-nya Yang dimana selangnya terkonek ke motorannya Untuk motorannya penggunaannya kecil ya Sekitar 100W Tapi yang disebelah sini tidak ada Nah, kalau dari para pemirsa lihat Kolumnya cukup tinggi ya Dari sini sampai ke sini Ini juga sama Tapi untuk overall height-nya agak sedikit berbeda Yang ini lebih tinggi daripada yang ZX40PC Perbedaan selisihnya cukup selisih sedikit Palingan cuma beda 5-10cm Tapi untuk fungsi sama kapasitas Nah, cara penyetingannya Jadi, untuk pekerjaan-pekerjaan para pemirsa Yang membutuhkan mungkin tinggi materi yang cukup tinggi ya Tinggi materi yang cukup tinggi Dua unit ini sangat cocok untuk para penonton Kenapa? Karena untuk ketinggian dari spindle height Itu bisa disetting mencapai maksimum dari overall height si unit ya Sedangkan si meja juga bisa disetting naik sampai turun Pembatasnya adalah lingkaran diameter yang ada di tiang kolumnya Nah, para pemirsa bisa lihat untuk tiang kolumnya Bahan yang dibuat juga materianya berkualitas Terus kokoh Terus untuk pemutarannya bisa diputar lewat handle Yang ada di belakang panel gearbox ini ya Panel untuk settingan ini Di belakangnya ada handle untuk menurunkan Bagian naik Kalau mau naik-naik cukup diputar ke arah jarum jam Jika ingin turun diputar searah baliknya Nah, kalau untuk menaikkan meja Tinggi meja Para pemirsa cukup handle-nya Dibuka yang dari sini Dipindahkan ke sini Membuka handle-nya cukup mudah Bisa menggunakan kunci L Nah, disambungkan ke sini Handle-nya terus diputar ke arah jarum jam Untuk supaya meja bisa naik ke atas Pembatasnya ada di sini Jadi para pemirsa tidak perlu takut kalau spindle head sama spindle ini Tidak ada pembatas ya Karena di diameter kolumnya sudah ada pembatasnya Oke, jadi untuk penggunaannya juga cukup mudah untuk menaikkan Dan meninggikan unit Sehingga untuk pekerjaan-pekerjaan yang material yang cukup tinggi Unit ini bisa meng-cover pekerjaan tersebut Nah, kita lanjut ke walk table-nya ya Jadi dua walk table ini Memiliki ukuran yang sedikit berbeda Mungkin selisih sama-sama Selisih tinggi dari 5-10 cm Tapi untuk fungsinya sama Mejanya bisa digeser kiri dan kanan Untuk dari meja Dari gerakan maju dan mundur Itu sudah bisa ya Jadi sudah dua aksis Kiri, kanan Maju dan mundur Oke, untuk berikutnya Kita akan membahas base-nya Nah, untuk ZX40PC Dengan ZX40HC Base-nya sedikit lebih besar Punya ZX40PC Untuk selisihnya Selikitaran 5-10 cm Seperti yang saya sampaikan Jadi untuk para pekerja Atau para user atau para penonton Yang membutuhkan base-nya lebih besar Ini sangat cocok Oke, kita bahas fitur berikutnya Unit ini bisa digeser ya Untuk spindle speed-nya Jika para pemisah Dari settingan tadi Belum mencapai untuk materialnya Untuk mejanya bisa Spindle head-nya bisa digeser ya Nah, saya contohkan Nah, bisa diputar sampai 360 derajat ya Jadi, untuk penggunaan dua unit ini Sangat-sangat fleksibel sekali Mau materialnya ditaruh meja Bisa Mau materialnya ditaruh di bawah Juga bisa Jadi, ketinggian material itu Tidak ada masalah Untuk unit ZX40HC Baik dan ZX40PC Oke, untuk kluar sistem juga langsung Ikut otomatis Untuk putarannya Nah, seperti ini Jadi, para pemisah bisa Taruh materialnya Kalau memang seandainya tingginya Tidak mencukupi Tidak di sini Bisa langsung taruh di bawah ini Dan para pemisah bisa melakukan pekerjaan para pemisah seperti tadi Nah, untuk spindle speed-nya itu ada penguncinya Yang bisa dikunci lewat putaran handwheel ini Sehingga para pemisah bisa Secara stabil atau steady Untuk melakukan pengeboran thrilling dan milling Oke, sebelum kita beranjak ke kesimpulan Dan menu yang apa yang diambil Saya akan mencontohkan Untuk yang feature yang saya sebut tadi ya Nah, yang seperti yang saya bilang tadi Kalau putar sebelah yang bagian atas Unit akan naik ya Nah, seperti para pemisah bisa lihat Kalau diputar secara jarum jam Unit akan naik sampai ke ketinggian Overall height-nya di sini ya Nah, untuk menaikkan meja Para pemisah yang seperti yang saya bilang tadi Handle yang ada di spindle head Itu ditaruh ke handle Untuk pengaturan dari walk table-nya Yang seperti yang saya lihat Kalau putar jarum jam Mejanya juga bisa naik ya Sampai ke atas Oke Nah, keunikan salah satu lagi-nya adalah Meja ini adjustable ya Jadi bisa digeser ke arah 360 derajat Sama dengan spindle head dari unit ini Oke, yang seperti yang saya lihat Jadi jika para pemisah ingin menggunakan Dan base dari work base dari unit ini Para pemisah cukup menggeser walk table ini ke arah Yang berbeda dari spindle head-nya Saya kasih contoh ya Oke Nah Nah, jika para pemisah ingin melakukan pengeboran Cukup tinggal direnggangkan lagi sedikit di sini Meja bisa digeser ke bagian belakang Nah, untuk spindle itu para pemisah Jadi bisa menggunakan walk of base dari unit ini ya Sehingga ketinggiannya bisa cukup tinggi untuk melakukan pengeboran material-bateria tertentu Sama juga dengan meja yang ada di sebelah sini Oke, setelah kita membahas dari feature, material, penggunaan, fungsi Penggunaannya sudah cukup sederhana Aksesoris Nah, para pemisah tidak perlu takut Jika membeli dua produk ini Orion Sering 40H dan Sering 40WC Karena para pemisah sudah dibekali dengan aksesoris Aksesoris apa saja Seperti drilling chuck Allen key Range Terus drift arbor Drift wedge Arbor Jadi untuk pelengkapan sederhana atau standar aksesoris untuk drilling Sudah dikasih dari Orion Untuk seperti chuck, milling chuck, atau matabor Itu memang para pemisah harus sediakan sebelum pembelian dari unit ini Oke Selain itu, selain mendapatkan standar aksesoris Para pemisah juga mendapatkan garansi 3 tahun mekanikal 1 tahun elektrik Dengan ketersediaan spare parts selama 20 tahun Nah, tunggu apa lagi? Dan jangan perlu ragu untuk membeli produk Orion dari PT. Intra Tarapersada Karena kapan lagi para pemisah atau para penonton Bisa mendapatkan garansi yang panjang Fungsi yang lengkap Terus standar aksesoris yang lengkap Ketersediaan spare parts sampai 20 tahun Dengan tingkat responsibility atau tingkat response after sales kami selama 24 jam Oke Untuk para pemisah yang mungkin ada pertanyaan terkait review produk hari ini Yang kita review kali ini Bisa coba komen di kolom komentar Tanya pertanyaan apa saja Mungkin sekilas saya tidak bahas ya di review ini Bisa tanyakan ke komen di kolom komentar Kami akan langsung menjawab pertanyaan para pemisah Nah, untuk para pemisah yang mungkin punya channel sendiri Youtube, TikTok, Facebook, atau live apapun itu Bisa langsung datang ke Gerah PT. Intra Tarapersada Jika ingin tag video sepuasnya Vlog sepuasnya, review sepuasnya Atau bahkan talk show sepuasnya Tim kami akan dengan senang hati membantu kebutuhan para pemisah tersebut Oke Untuk para pemisah yang belum subscribe Segera subscribe video ini Menyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya mendapatkan notifikasi-notifikasi dari video-video update terbaru PT. Intra Tarapersada Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber yang telah subscribe channel youtube PT. Intra Tarapersada Sudah dukung channel youtube PT. Intra Tarapersada lewat like Share ke teman-teman Bahkan kerabat kerja Anda Oke, sekian review video kita kali ini Kita akan jumpa di review video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton